Rahasia Chiwok Kwan Im Seri 2 Pendekar Harum Jelit 14 Sampai detik ini, boleh dikata aku sendiri belum bisa merabah tujuannya tapi aku percaya peduli tujuannya baik atau tidak, tak mungkin dia pergi begitu saja dengan korban-korbannya ini, kau kira, tak lama lagi dia bakal muncul bukan mustahil setiap detik setiap saat dia sedang menunggu kedatanganku, cuma kita tidak melihatnya saja, merinding bulu kuduki pinggan, tak tahan dia menghela nafas untuk menghilangkan rasa seram hatinya, ujarnya manusia seperti itu aku malah mengharap semoga jangan sampai melihatnya, mendadak dia tertawa geli sendiri. Tapi bagaimana juga sekarang seluruh murid-murid Chiwok Kwan Im sudah ajal, kita boleh keluar dengan berlenggang, selamanya dia pun tidak pernah membayangkan, bahaya besar dari tebasan golok yang mematikan sedang menunggu di luar. Penunjuk jalannya adalah Kibuyong. Bukan lantaran di akuat Kercohliwui yang bertiga bakal tersesat di dalam lembah membingungkan ini, dia cuma ingin selekasnya meninggalkan tempat yang diliputi baunya darah. Dengan pandangan mendelong hampa dia beranjak pelan-pelan sekujur badannya seolah-olah sudah membeku, maklumlah seluruh kawan-kawannya sudah ajal seluruhnya cuma dia seorang saja yang masih ketinggalan hidup. Mungkin karena bukan kematian teman-temannya itu dia bersedih, sebaliknya merasa menyesal dan terketuk sanubarinya karena jiwanya sendiri masih hidup, seolah-olah dia dibayangi perasaan, seharusnya dirinya pun sudah mampus di tempat ini. Yang mengimpil di belakangnya adalah sekitik merah, Kipingan, Cohliwui yang berjalan paling belakang, bahwa mereka bisa keluar sampai di sini, sungguh patut dibuat girang. Tapi entah kenapa, perhatian hati mereka tetap tertekan, amat prihatin. Pada saat itulah, tiba-tiba tampak sinar golok berkelebat langsung membacok ke batok kepala Kibuyong. Sedikitpun Kibuyong seperti tidak menyadari ancaman maut ini, bukan saja tidak berkelit, langkahnya tetap beranjak ke depan. Saking kagetnya tanpa berpikir panjang setitik merah segera menubruk maju sekali raih ia menariknya sekuat tenaganya. Betapa cepat dan gerakan refleks dari reaksi setitik merah, jelas sudah dapat menjegoi di seluruh Tionggoan, tapi betapa cepatnya pula bacokan golok itu sungguh tak bisa digambarkan dengan kata-kata apapun. Akhirnya setitik merah terlambat bertindak. Terpaksa ia tarik Kibuyong jatuh ke tanah, dirinya terus menubruk ke atas badannya, dengan badan sendiri melindungi badan Kibuyong secara refleks pula sebelah tangannya memapak ke arah datangnya bacokan golok. Maka terdengar keras, darah seperti anak panah munkrat kemana-mana. Kontan lengan kiri terbacok putus. Saking kejutnya Kipingan dan Cokliuh yang serempak menerjang maju tampak tajam golok laksana kilat berkilauan menyambar, kembali menyerang ke arah mereka. Hebat sekali gerakan Cokliuh yang sedikit melegot dan berkelebat, tahu-tahu dia sudah menyusup ke dalam lingkaran sinar golok lawan, sekali sanggah dan puntir lengan orang dia berusaha merebut golok musuh. Betapa cepat dan hebat jurus rangsakannya, sungguh hamat lincah, tepat, sungguh sudah mencapai puncak kesempurnaan latihan ilmu silatnya. Kipingan menegakkan telapak tangan bagai golok, tahu-tahu sudah mengancam tenggorokan orang terus dibabat. Dengan kerja sama Cokliuh yang dan Kipingan, rapatnya tiada setitik lubang sejurus serempak dari dua tokoh silat hebat ini, mungkin tiada seorang tokoh betapa lihainya dalam kolong langit ini yang mampu menghindari diri. Sekali bacokannya berhasil melukai orang, baru saja dia lontarkan serangan susulannya, mendadak terasa sampukan angin menerjang dari sebelah muka, tahu-tahu seseorang menyelingap ke dalam pelukan dadanya, betapa hebat dan berbahayanya serangan orang ini, betul-betul jarang dia temukan selama hidup. Di kolong langit ini, siapa pula yang mampu menundukan Oh T. Hoa dalam satu gebrakan saja? Berkelebat pikiran Oh T. Hoa, teriaknya tertahan ulat busuk. Teriakan ulat busuknya ini, sudah tentu bikin Cokliuh yang dan Kipingan amat kaget, kelontang golok di tangan Cokliuh yang jatuh di atas tanah. Tebasan tapak tangan Kipingan juga segera ditariknya balik mentah-mentah, bergetar suaranya si Anoh, kaukah siapa lagi kecuali aku si pembawa sebal ini, sahut Oh T. Hoa. Cokliuh yang dan Kipingan banting-banting kaki, berbareng mereka lepas tangan Oh T. Hoa segera berdiri dengan menghela nafas lega jago mampus, ulat busuk, hebat benar kalian, tapi jika aku tidak kehabisan tenaga sampai hampir mati, kalian pun jangan harap bisa berhasil begini cepat. Cokliuh yang sama Kipingan merasa tertekan perasaannya, mereka tetap bungkam. Kalian tak sampai membunuh aku, seharusnya berterima kasih kepada Tiantai atau langit dan bumi, kenapa malah mendadak dia pun merasakan suasana yang prihatin, baru sekarang pula ia teringat akan tebasan goloknya tadi. Maka seri tawanya menjadi kaku dan meringis, batuk-batuk dua kali dengan tergagap dia bertanya barusan, 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 mulutnya menerocos barusan seperti tambur yang dipukul bertalu-talu. Barusan kau benar-benar sudah membuat selaka, sahut Cokliuh yang Oh T. Hoa memencet hidungnya, tanyanya lirih siapa yang terluka belum Oh T. Hoa menjawab, Percikan api berkelebat, Li Uyan H. W. I. sudah menyalakan obor, tanpa dijelaskan oleh Cokliuh yang Oh T. Hoa pun sudah melihat siapakah yang terluka. Tampak di bawah genangan darah yang beketes-ketes seorang gadis serba putih duduk di tangah dengan pandangan mendorong seperti patung tak bergerak, badannya belepotan darah tapi yang terluka bukan dia. Seorang laki-laki berpakaian serba hitam yang bertubuh jangkung, berkulit legam, sekeras baja dan sedingin es, pelan-pelan sedang merangkak bangun dari genangan darah, luka-luka pada lengan kirinya masih mengucurkan darah, tapi kulit mukanya yang pucat dingin tidak menunjukkan perasaan hatinya, badannya tetap tegak selempang tombak, agaknya umpama kedua kakinya yang terbacok putus, dia pun takkan roboh. Mengawasi orang ini, tak tahu Oh T. Hoa apa yang harus dia katakan. Setitik merah pun balas mengawasi dia, mendadak tersenyum dan memuji HMM golok bagus jikalau dia mengomel dan mencaci kaki, betapapun kotor dan kasar caci makinya, Oh T. Hoa akan merasa legah hatinya, tapi pujian ini seketika membuat selebar muka Oh T. Hoa merah padam. Berkata setitik merah pelan-pelan kau tak perlu sedih, kejadian ini tak bisa salahkan kau, kalau aku adalah kau, sama juga akan membacok kutung lengangmu, karena dia tak salahkan Oh T. Hoa, Oh T. Hoa semakin merasa sedih dan mendulu, sudah tentu kesalahan bukan terletak pada Oh T. Hoa, tapi sekarang Oh T. Hoa justru merasa bahwa dirinya teramat berdosa. Tiba-tiba Kipin Jan mendekati serta menekuk undaknya, katanya tahukankah siap pada aku hanya tahu dia seorang laki-laki sejati, orang gagah, seorang ksatria yang jarang ditemukan dalam jagad ini, sahut Oh T. Hoa menghela nafas. Dia inilah setitik merah, Kipin Jan memperkenalkan. Setitik merah dari Tionggoan Oh T. Hoa menegas dengan kesima. Ya seketika Oh T. Hoa membanting kaki, serunya aku patut mati-patut mati mengapa kutungan tangan yang menggeletak di atas pasir, serasa ingin menangis tergerung-gerung karena tangan yang kutung ini bukan tangan sembarangan, pedang tercepat nomor satu di seluruh Tionggoan, dan tangan inilah yang menegakkan ketenaran itu. Berapa banyak pula tangan-tangan seperti ada di dunia ini? Namun tangan ini sekarang sudah tertebas kutung olehnya, apa pula yang dapat menggantinya? Dengan apa pula ia dapat menebus kesalahannya ini? Mendadak Oh T. Hoa jemput gelolok di atas pasir itu, sekali ayun dia terus membacok ke lengannya sendiri. Untung Kipin Jan cukup sebat menarik lengannya, katanya tak perlu kau berbuat demikian, lepas tanganmu, kau tak perlu ikut campur, bentak Oh T. Hoa sembar. Tahukah kau bukankah kau berhutang sebuah lengan kepadanya, aku pun berhutang sebelah kaki juga, tapi tidak perlu tergesa-gesa menebus hutang kita itu sekarang juga, kelak bila dia memerlukan baru kita bayar hutang ini, bukan kita lebih baik coh liuh yang manggut-manggut, ujarnya pil tang ini, semoga kalian bisa menebusnya dengan segera, setitik merah tiba-tiba menyeletuk ini bukan hutang, kalian pun tak perlu bayar, Lalu dijemputnya tangan kutungnya itu, sesaat lamanya dia awasi, mendadak tertawa, katanya yang terang tangan ini sudah berlalu banyak membunuh jiwa manusia, biarlah dia istirahat juga baik habis katanya, badannya pun tiba-tiba tersungkur jatuh. Pipup Kongcu kembali berkumpul dengan Cohliu Hyang, sementara Ki Pinjan bersuo pula dengan Chiyokto, sudah tentu pertemuan yang cukup mengembirakan, sudah tentu mereka saling menceritakan pengalaman selama ini sejak berpisah. Waktu itu mereka sudah meninggalkan lembah sesat yang membingungkan itu, kibu yang duduk di samping setitik merah yang masih pingsan kehabisan tenaga dan terlalu banyak mengeluarkan darah, dengan mendorong dia awasi terus muka orang, seperti baru pertama kali ini dia pernah melihatnya. Sudah lama Oh Ti Hoa tidak membuka mulut, baru sekarang tak tertahankan dia menyeletuk lebih dulu burung kenari, siapakah dia sebetulnya? Sungguh kejam dan culas, berkata Pipup Kongcu dia suka membunuh orang, kenapa tidak sekalian dia bunuh Chiyokko An Im pula mungkin kebetulan dia tidak bertemu dengan Chiyokko An Im, timrung Ki Pinjan. Atau mungkin sengaja dia tinggalkan Chiyokko An Im supaya dibunuh oleh Chiyokko An Im, bagaimana pula Chiyokko An Im bisa kebetulan tak ada di sarang nyatanya Pipup Kongcu. Ki Pinjan melirik kepada Kibu yang katanya menurut apa yang dikatakan Nonaki ini, bahwasannya Chiyokko An Im memang jarang berada di sini, terutama belakangan ini, kehadirannya di sini lebih jarang dari tidak kehadirannya, berkerut alis Pipup Kongcu, tanyanya lalu biasanya ia sering berada di mana sudah tentu tiada orang yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kenapa kau tidak bicara tanya Pipup Kongcu pula? Kali ini kata-katanya ditujukan kepada Choh Liu Hiang, baru sekarang semua orang melihat, Choh Liu Hiang sedang duduk bersimpuh dengan memejamkan mata, seperti paderi tua yang sedang semedi, entah apa pula yang sedang dia pikirkan maka terdengar mulutnya komat kamit, seperti paderi yang sedang membaca mantra Hoa San Chit Kiam. Ui San Si Keh, Hong Buko, Chiyokko An Im. Semua orang heran dan tak mengerti apa yang sedang dikatakan tapi tampak rona wajahnya lambat laun memancarkan cahaya terang. Tak tahan Pipup Kongcu mendorongnya pelan-pelan, katanya kau tahu di mana Chiyokko An Im. Dan Pipup Kongcu tertegun, katanya tertawa geli apa sih yang kau pikirkan, sampai kau jadi linglung begini, sampai nama Chiyokko An Im pun kau lupakan ada Chiyokko An Im berarti tiada Chiyokko An Im, tiada Chiyokko An Im berarti ada Chiyokko An Im pula, selamanya belum pernah kuingat kera bagaimana aku harus melupakannya kaget dan geli Pipup Kongcu, tanyanya pula apa-apaan ucapanmu ini. Aku tidak paham, memangnya kau tidak akan tahu, inilah rahasia alam, Chiyokko An Im yang geleng-geleng kepala ujarnya rahasia tian tak boleh dibocorkan, tidak bisa kukatakan, tak bisa kukatakan apa kau ini sedang mengigau? Mendada aku ingin jadi Hwasyokko, memangnya mendada aku teringat pada seorang Hwasyokko, siapa tanya Pipup Kongcu. Chiyokko An Im yang mandah tersenyum tanpa menjawab. Pipup Kongcu lantas melirik kepada Oh Ti Ho A, katanya tertawa omonganmu memang tidak salah, ada kalanya orang ini memang amat menyebalkan, di mana sekarang Kiloh Cising berada mendada Chiyokko An Im yang menyeletuk. Sebenarnya sudah ku berikan kepadanya, tapi dia kembalikan kepadaku lagi kata Oh Ti Ho A. Jikalau kau benar-benar sudah tahu rahasia Kiloh Cising ini, apapula yang hendak kau lakukan tanya Chiyokko Liuhiang. Kalau aku sudah berjanji kepada Permaisuri sudah tentu aku akan memberikan kepadanya, baik sekali, mari sekarang juga kita mencarinya, ujar Chiyokko Liuhiang. Tapi, tapi bagaimana dengan Chiyokko An Im ujar Chiyokko Liuhiang tersenyum? Saking marah serasa hampir meledak perut Pipup Kongcu, namun tak tahan dia tertawa gelikatannya menggigit bibir kau ini sebenarnya sedang bertingkah apa kau ikut saja, nanti kau akan paham Liuhiang Hwi batuk-batuk kering. Lalu berkata kami bersaudara sudah puluhan tahun tak pernah kembali ke Ho Asan, sekarang kalau Chiyokko Heng hendak menyelesaikan urusan lain, kami berdua ingin, ingin minta diri saja, sikap Chiyokko Liuhiang mendadak berubah serius katanya sekarang kalian masih belum boleh pergi, apakah Chiyokko Heng ada petunjuk apa tanya Liuhiang Hwi. Lama juga Chiyokko Liuhiang menepukur tiba-tiba tertawa lalu berkata kalian ikut saja nanti kalian pun akan paham, Liuhiang Hwi ragu-ragu sebentar, katanya Chiyokko Heng pun hanya mohon sesuatu hal kepada Chiyokko Heng. Liuhiang Heng ada permintaan apa Chiyokko Heng sendiri sih tidak menjadi soal, tapi ada beberapa urusan yang mana Hang Butoh aku sekali-kali tidak mau mengatakan, sampai disinggung pun tidak boleh, tapi bila aku menyakan hal-hal itu kalian tidak bisa untuk membeberkannya bukan ya, begitulah oleh karena itu Chiyokko Heng hanya minta Chiyokko Heng. Kau minta supaya jangan menanyakan hal-hal itu bukan Liuhiang Hwi tertunduk diam sebentar. Sahutnya ji kalau Chiyokko Heng suka menerima permintaan ini Chiyokko Heng berdua sungguh amat berterima kasih, adakah aku pernah menanyakan apa-apa apapun belum sempat ditanyakan, kalau sekarang tidak aku tanyakan, kelak masakah aku bakal bertanya Liuhiang Hwi termenung sahutnya. Kemudian benar kalau sekarang Chiyokko Heng tidak bertanya, kelak tentunya juga takkan bertanya, baiklah kalau kau sudah paham tapi persoalan ini, tiba-tiba Liuhiang Hwi berkata pula Chiyokko Heng seharusnya bertanya kenapa pula kau tidak mau bertanya karena apa yang perlu kutanyakan sudah ku ketahui. Pipup tak tahan lagi, segera ia menyeletuk apa yang harus kau tanyakan? Apapun yang sudah kau ketahui? Minta ampun sukalah kau tidak berteka-teki belum Chiyokko Heng menjawab, tiba-tiba terdengar suara kelentingan umta dari kejauhan. Suara kelentingan yang terputus-putus di bawah angin kepekarangan yang begitu dingin menawankan hati, begitu lengang. Tapi dalam pendengaran Chiyokko Heng dan lain, justru terasa begitu merdu mengasyikan sekali daripada suara musik apapun yang pernah mereka dengar dalam dunia ini. Seketika berkobar semangat Oh Ti Ho A, Li U Yan Hwi dan lain-lain, sampai pun Pipup Kong Chu jadi lupa mengajukan pertanyaannya lagi yang belum terjawab. Dengan memejamkan metodiat tengah tumplek perhatian untuk mendengarkan suara kelentingan itu, ujung mulutnya mengulung senyum maniak, matanya bergairah tahukah kah suara apa itu Oh Ti Ho A tetawa ujarnya dalam padang pasir ini, seumpama aku ini seorang desa yang belum pernah melihat kota, tapi suara seperti itu sekali dengar aku lantas tahu, itulah kelentingan, Benar tidak Pipup Kong Chu malah geleng kepalanya, ujarnya itu bukan suara kelentingan unta, bukan kelentingan unta? Lalu suara apa tanya Oh Ti Ho A tertegun? Dalam pendengaran kupingku suara itu hampir mirip dengan tetesan air yang dituang ke dalam cangkir suara daging yang dipanggang di atas api unggun, Apa yang diuraikan Pipup Kong Chu memang tak salah, di padang pasir, suara yang sumbang ini, ada kalanya justru melambangkan air jernih, makanan lezat dan kehangatan, karena penggembala padang pasir, kebanyakan bersifat raya, suka menerima tamu dan terbuka tangan, meskipun kemah mereka bucok atau sederhana, Tapi di sana diliputi kehangatan yang simpatik terhadap sesama temanan jauh dirantau Mereka selamanya tidak pernah menolak kedatangan seorang pelancong yang kelaparan, tidak segan-segan menolong kafilah yang kesasar atau menemui kesulitan Agaknya kali ini dugaan Pipup Kong Chu salah dan meleset, waktu mereka memburu ke arah datangnya suara, kafilah yang terdiri dari rombongan besar unta itu sudah berhenti, Semua ada puluhan unta yang melingkar jadi sebuah bundaran besar, beberapa orang di antara mereka sudah mulai kerja mendirikan kemah Begitu banyak orang dan unta namun suasana bening lelap, tiada satupun pekerja-pekerja itu yang ribut bersuara, Tak terdengar pula gelak tawari yang gembira beberapa laki-laki yang bertugas jaga di bagian luar kalangan malah sudah melihat kedatangan rombongan lain, Mereka pun tidak menunjukkan sikap gembira atau hendak menyambut kedatangan mereka, tidak bersikap tegang bermusuhan siap pasang panah, melolos golok atau sikap yang bermusuhan, Masih jauh kipinjan lantas menghentikan langkahnya, katanya dengan suara berat menurut umatku, Lebih baik kita tak usah ke sana, kenapa tanya pipop kongcu, melihat gelagatnya rombongan ini terang bukan rombongan kafilah biasa, Benaroh T. Hoa ikut memberikan suara, mereka lebih mirip sepasukan tentara yang berdisiplin keras, Apakah mereka ini pasukan rondo dari anak buah pembesar pemberontak dari negeri kuije mereka bukan orang kuije kata pipop kongcu tegas, Kau berani memastikan tanya Oh T. Hoa Pipop kongcu tertawa sahutnya di padang pasir yang berbeda-beda sedikitnya ada puluhan kelompok, Dalam pandangan kalian mungkin orang-orang ini lumayan, tapi sekilas pandang saja aku lantas dapat melihat adanya perbedaan dari mereka, Menurut pendapat mucoh liuh yang menindrung, Mereka orang-orang apa umpamakan saja mereka adalah kawan rampok, Kita pun tak perlu gentar terhadap diri mereka bukan ujar pipop kongcu, Benar ujaroh T. Hoa, paling kita hanya ingin beli beberapa kantong air dan beberapa untah saja kepada mereka, Jikalau mereka tidak aturan dan tidak mau jual, boleh kita merebutnya saja, Kipinjan menjengek dingin enak saja kau bicara, memangnya gampang dilaksanakan, Apa sukarnya kau tidak melihat gaya mereka memegang golok? Langkah kakinya? Kau tidak melihat dalam sekejap metu saja, mereka sudah berhasil mendirikan kemah-kemah itu, Dimana-mana membagi diri untuk berjaga dengan teratur segala serba beras dan berdisiplin, Unta atau kudat tiada yang berengsek, aku kan tidak buta, kenapa tidak melihatnya, Sahut Oh T. Hoa tertawa, Kalau kau sudah melihatnya seharusnya kau tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman Bima dan laga serdadu pilihan yang sudah tergembeleng matang, Memangnya kau samakan mereka rombongan perampok yang kasar-kasar dan rendahan itu? Pihak kita hanya ada delapan orang, malah tiga orang di antaranya sudah cacat, Paling dua orang di antara kami harus membagi diri untuk melindungi mereka, Dengan mata melotot dia awasi Oh T. Hoa lalu menyambung maka yang benar-benar bisa turun tangan di pihak kita Hitung-hitung hanya tiga orang saja dengan tiga kekuatan orang hendak merebut unta di dalam rombongan serdadu yang sudah gemblengan dalam pengalaman tempur di Medan Laga, Coba katakan, apakah kau yakin benar pasti berhasil Oh T. Hoa mengelus hidung? Sahutnya memang tak begitu besar paling tidak kelima 60% Aku yakin dengan hanya keyakinan 5-60% kau lantas ingin menyerempet bahaya sentaki pinjan mendelik Hanya dengan keyakinan 10% pun aku sudah pernah mencoba melakukan sesuatu, Kenyataan orang tiada yang berhasil memenggal kepalaku ini ujar Oh T. Hoa tertawa-tawa Itu karena nasibmu baik, jengekipinian, tapi sekarang bukan saatnya kita mencoba-coba mempertaruhkan nasib itu, Cohliuh yang menghela nafas, ujarnya tidak salah, kekuatan pihak kita sudah teramat lemah, Apa yang harus kita kerjakan masih banyak lagi, sekali-kali jangan sampai terjadi di antara kita yang jatuh menjadi korban pula Oleh karena itu kalau hal ini ada sedikit bahayanya, kita tak usah melakukannya, Ki pinjan masih muring-muring kalau dalam keadaan biasa, Umpama kau hendak mengadu kepalamu dengan batu pasti tanda orang peduli Tapi sekarang jiwamu amat besar gunanya, kalau hanya karena beberapa ekor unta dan beberapa kantong arak kau lantas hendak adu jiwa, Umpama kau sendiri mereka tak menjadi soal, aku malah merasa eman-eman, Apalagi umpama kita berhasil dengan tujuan mereka pasti akan selalu mengejar dan menguntip jejak kita, Coh liuh yang menambahkan musuh kita sudah cukup banyak, Kalau ketambahan rombongan orang-orang ini mempersulit kita, wah, sukar dibayangkan lagi, Jadi menurut pikiran kalian, bagaimana juga rombongan orang? Orang ini sekali-kali tidak boleh diganggu, begitu tanya Oh T. Hoa dengan kecut Ya, begitulah, sahut kipinjan Berputar biji matuh T. Hoa atau biji kalau mereka yang mencari gara-gara kepada kita, Bagaimana memang pada ujung matuh T. Hoa liuh yang sudah melihat 5-6 orang di antara rombongan itu sudah berlari-lari menuju ke arah mereka, Dalam hati diam-diam ia menarik nafas, namun lahirnya dia masih tersenyum-senyum, Katanya tandas umpama benar mereka hendak cari perkara kepada kita, kita pun harus mengalah saja, Yang mendatang ada 5 orang, masing-masing mengenakan mantel lebar dan tebal untuk menahan angin, Kepala mereka digubat kain panjang warna biru, kulit mereka kelihatan hitam legam bersinar karena biasa di tengah teriknya matahari, Sehingga kelihatannya begitu kasar-sekasar pasir di bawah kaki mereka, namun mati mereka. Justru berkilat tajam laksana metu elang, tulang-tulang pipi mereka menonjol keluar jari-jari menggenggam merat gagang golok masing-masing, Begitu teguh dan tenang tak tergoyahkan sekokoh batu. Pakaian yang mereka pakai serba besar longgar gedubrahan, tapi gerak-gerik mereka amat cekatan, Dengan mendorong coh liuh yang dan lain-lain mengawasi mereka, kejap lain mereka sudah tiba di hadapan mereka. Orang yang terdepan adalah laki-laki cambang bauk yang lebat warna kehijauan, biji matanya yang berkilat terang, Memancarkan warna kehijauan seperti matu racula satu persatu dia menyapu pandang ke muka mereka akhirnya berhenti pada tatapan muka coh liuh yang. Umpama ada ratusan orang yang mengenakan pakaian seragam yang sama, Dia tidak perlu memandang dua kali dengan tepat gak akan tahu siapa yang jadi pimpinan di antara mereka. Coh liuh yang menyambut kedatangan mereka dengan tersenyum, mulutnya merocos panjang lebar, Apa yang dia ucapkan adalah basa-basi yang sering digunakan kaum kafilah yang sering bertemu di tengah jalan, Ucapan-ucapan menyapa dan saling tanya keselamatan satu sama lain sudah ia pelajari dengan giat day cukup yakin bahasa latihannya sudah cukup baik dan kini tibalah saatnya untuk dia praktekan. Tak nyana orang di hadapannya ini seperti tidak paham apa yang dia ucapkan, Sekian saat orang melotot pula kepadanya, tiba-tiba berkata kalian dari mana? Hendak kemana Sontoloyo, orang justru fasih menggunakan bahasa orang-orang Han? Coh liuh yang hanya meringis kecut, katanya Chai He beramai datang dari tiok kah geow, Semula kami bermaksud dagang ke sini, tak nyana tak tahu jalan tak faham bahasa dan adat istiadat di sini, Bukan saja unta dan tunggangan hilang, malah di antara kami ada yang terluka, oleh karena itu, Sampai di sini dia menyadari bahwa yang dikatakan amat meragukan, jelas sukar dipercaya oleh orang lain. Mereka bergelapan, ada laki ada perempuan, ada yang buruk ada yang ganteng, Tapi bagi siapapun yang melihatnya, tiada satupun yang akan mau percaya bahwa mereka adalah kafilah yang berdagang di tengah gulun pasir. Coh liuh yang menghela napas katanya pula bicara terus terang, Chai He beramai adalah kaum perselatan dari Tionggoan, Tionggoan, kedatangan kami kemari adalah untuk mencari tiga orang teman kami yang hilang, Siapa tahu terjadi banyak peristiwa yang di luar dugaan barusan kami kebentur pula kejadian yang menyulitkan, Kali ini dia bicara sejujurnya, tak nyana laki-laki itu masih mengawasinya dengan sikap dingin, Sepatah kata omongannya masih tidak mau percaya. Sorot matanya yang tajam kembali menyapu satu persatu muka mereka, Lalu berkata dengan kering, Persoalan sulit apa yang barusan kalian hadapi cukup panjang untuk menjelaskan, Dan lagi terang tiada sangkut pautnya dengan kalian. Sahut coh liuh yang, Dari mana kau tahu bila tiada sangkut pautnya dengan aku? Ribuan lima lang melintang di tengah padang pasir ini, Apapun yang terjadi, kapan saja dan siapa saja, Bukan mustahil ada hubungannya dengan kami, Oh, entah kalian ini siapa? Dari, laki-laki jambang bauk segera membentak sekarang aku sedang tanya kepadamu, Bukan bertanya kepadaku, Coh liuh yang tahu bahwa laki-laki sulit dilayani, Tak tahan jari-jarinya mengelus-elus hidung inilah penyakitnya. Oh tihoa sampai ketularan olehnya. Si jambang bauk hijau tiba-tiba menuding setitik merah dan kibuyong sentaknya bengis, Belum lama kedua orang ini terluka, Siapa yang melukai mereka? Oh tihoa tak tahan lagi, Katanya keras tangannya tertebas kutung oleh aku yang kurang hati-hati, Jambang bauk hijau menyeringai matamu masih genap dan normal, Kere bagaimana bisa tidak hati-hati memotong lengannya? Anak-anak umur tiga tahun pun takkan mau percaya kepada ucapanmu, Oh tihoa naik pitam, Semprotnya. Perduli kau percaya tidak? Asal apa yang ku katakan adalah sejujurnya, Terserah kau tidak mau percaya, Jawaban kalian sendiri satu sama lain tidak cocok dan simpang siur, Masakah kita harus percaya begitu saja mendadak si jambang bauk menggelap tangan, Bentaknya hayo gelebdah badan mereka setelah bentakan serempak, Empat orang laki-laki di belakangnya segera menubruk maju bersama, Muka oh tihoa sudah menghijau saking gusar, Serunya terloroh-loroh menggelabdah kau hendak menggelabdah badanku, He he selama hidup belum pernah ada orang berani menggelabdah badanku, Mesti dia orang tuaku sendiri tiba-tiba coh liuh yang menggenggam jarinya dengan keras, Katanya tersenyum kejadian apapun pasti akan terjadi untuk pertama kali, Kau mandah dilakukan semena meneseru oh tihoa dengan suara serak, Coh liuh yang hanya tertawa-tawa siapapun tak bicara lagi, Mengikuti pandangan matanya baru sekarang oh tihoa melihat di saat mereka bicara itulah, Puluhan laki-laki sudah mengepung mereka, Mendadak oh tihoa pun unjuk tawa lebar katanya jikalau coh liuh yang bisa tahan sabar pula kiping dan ikut tertawa, Katanya si bocah akhirnya tumbuh dewasa juga, Sungguh suatu hal yang harus dibuat girang, Berbareng mereka bertiga menepuk-nepuk pakaian, Lalu membentang kedua tangan, Katanya bersamaan dengan tertawa silahkan kalian menggelabdah, Lalu coh liuh yang menambahkan cahai hei bukan saja tidak membawa apa-apa, Malah dikatakan tong kosong, Setelah kalian menggelabdah aku, Tentu bikin kecewa saja, Tak nyana keempat laki-laki yang maju mendekat tadi berdiri diam di tempatnya, Tangan si jambang bauk pun masih terangkat tinggi, Selama ini belum diturunkan, Baru saja coh liuh yang merasa heran, Si jambang bauk mendadak berkata apa benar kantong tuon kosong, Masakah sebutir mutiara pun tiada mendengar pertanyaan ini, Seketika bersinar biji matu coh liuh yang, Demikian pula Oh Tihol Ah segera turunkan kedua tangannya, Serta mendengar orang menyinggung mutiara hitam segala, Seketika teringat olehnya bahwa kiloh cusing masih berada dalam kantong bajunya, Katanya keras sebetulnya kalian mau menggelabdah tidak? Memangnya apa maksud kalian si jambang bauk tiba-tiba tergelak tawa, Serunya umpamanya Li Xiao Jin tinggi langin, Juga tidak berani bertingkah di hadapan maling romantis Oh Tihol Ah tertegun, Katanya kau kenal dia? Apa benar ketenarannya begitu besar si jambang bauk tidak menjawab, Langsung dia menjura rendah kepada coh liuh yang, Katanya tidak tahu tidak berdosa, Semoga maling romantis suka memaafkan keteledoran Xiao Jin lekas coh liuh yang memapaknya bangun, Tanyanya jadi kau ini apanya mutiara hitam jikalau Xiao Ongnya bisa melihat maling romantis sehat walafiat sampai disini, Entah betapa girang hatinya, Demikian kata si jambang bauk. Tahu bahwa mereka bukan lain adalah anak buah mutiara hitam yang dicarinya ubek-ubek tak ketemu, Tak nyana bersuah disini tanpa banyak membuang tenaga, Keruan girangnya bukan main. Terdengar jambang bauk menghela nafas, Katanya lebih lanjut sayang meski maling romantis sudah sampai disini. Xiao Ongnya justru sudah kepedalaman pula, Kepedalaman? Maksudmu dia ke Tionggoan? Kapan ia berangkat? Tanya coh liuh yang kaget. Kuatir maling romantis menghadapi bahaya, Maka beberapa hari yang lalu Xiao Ongnya lantas menuju ke Tionggoan untuk menyiari kabar kalian, Tak urung terunjuk rasa heran, Curiga pada rona muka coh liuh yang, Katanya di akuatir aku menghadapi bahaya, Dia pergi mencari tahu kabar diriku Xiao Ongnya menemukan kuda mutiaranya itu pulang sendiri dengan kosong tanpa penunggangnya, Maka ia menduga maling romantis pasti menghadapi bahaya, Tanpa membuang waktu lagi, Segera ia menyusul ke sana dengan tergesa-gesa, Mendadak si jambang bauk tertawa lucu penuh arti, Katanya pula rasa prihatin Xiao Ongnya kepada maling romantis, Memangnya cuong masih belum memahaminya coh liuh yang menjublek di tempatnya, Maka dia tidak begitu perhatikan ucapan ini, Setelah menekpekur sekian lamanya, Akhirnya dia menarik nafas katanya tertawa getir kuda itu memang pintar sekali, Orang biasa mana mampu mengendalikan dia aku sudah kira dia pasti menerjang keluar dari kandang lari ke tempat asal majikannya, Tak tahan oh tihoa menyeletuh kami banyak orang mencari ubek-ubekan tanpa menemukan jejaknya, Masakah seekor kuda malah berhasil menemukan dia lebih dulu di padang pasir ini, Siapa yang tidak tahu bila si mutiara hitam yang jempolan itu adalah milik Xiao Ongnya kita, Siapapun yang melihatnya, tentu akan dibawa pulang dikembalikan kepada Xiao Ongnya, Lalu dia tertawa bangga, Katanya pula penjahat di padang pasir sejauh ribuan itu, Siapa pula yang berani mengincar kuda tunggangan pribadi Xiao Ong kita, Sampai pun Cio Koan Im yang serba misterius seperti tokoh di dalam dongeng itu pun tidak berani sembarangan mencari gara-gara kepada kita, Menyinggung Cio Koan Im, Seketika berubah rumen muka semua orang, Mungkin kalian tidak tahu, Ujar si jambang bauk, Kecuali kita anak buah La Ongnya yang lama ini, Orang-orang yang rela dan bersedia berkorban demi Xiao Ongnya, Entah berapa banyaknya meskipun Cio Koan Im setinggi langit, Bila dia berani mengganggu dan berbuat salah terhadap Xiao Ongnya, Selanjutnya apapun yang dia lakukan di sini, Mungkin tidak akan selalu menghadapi kesukaran, Cio Liuh yang menghela nafas ujarnya agaknya nama besar Raja Gun Pasir memang bukan kosong dan gertakan belaka, Oh Tih Hoat tiba-tiba menyeletuk, Kalau demikian bila kita menunggu si Mukiara itu kemari, Bukankah sudah sejak lama bertemu dengan Xiao Ongnya kalian? Jikalau kalian benar-benar datang menunggu si Mukiara itu, Xiao Ongnya tentu takkan segugup itu, Ia tahu maling romantis amat sayang pada kuda tunggangannya itu, Maka ia berkesimpulan bila maling romantis tak menghadapi bahaya, Sekali-kali tidak akan membiarkan dia pulang sendirian, Oh Tih Hoat pelototi Kipinjan katanya itulah yang dinamakan keblinger oleh kepintaran sendiri, Ingin untung malah buntung, Dari sini dapatlah disimpulkan ada kalanya orang gedeb tidak akan unggul dari anak kecil dalam melakukan kerjaan yang sama, Kipinjan, Tidak menunjukkan perubahan mimik mukanya cuma dengan dingin dia menatap si jambang bauk, Katanya dari nada perkataanmu ini, Agaknya Xiao Ongnya kalian amat prihatin dan menguatirkan sekali keselamatan maling romantis kembali si jambang bauk mengunjuk senyuman lucu yang aneh tadi, Katanya ya, Memang luar biasa keprihatinannya, Kipinjan menjadi bengis, Katanya lalu dia menculik sanak maling romantis kemari apapulah maksud tujuannya si jambang bauk melengak, Tanyanya menculik sanak maling romantis, Mana ada kejadian itu? Kukira Tuan salah paham, Sikapnya serius, Sedikit pun tidak menunjukkan kemunafikannya, Apakah Yong Ji dan lain-lain tidak pernah kemari? Tanya Choh Liu Hiang, Yang Ji, Maksud maling romantis apakah nona soh, Nonali dan nona, Benar, Apakah kau melihat mereka? Dimana mereka sekarang tukas Choh Liu Hiang? Nona soh bertiga sudah tentu ikut siya Ong ya menuju ke Tionggoan, Mereka, Apakah mereka baik-baik saja? Ketiga nona-nona itu sungguh amat pintar, Lincah dan cantik-cantik lagi, Malah raut muka mereka selalu dihiasi senyuman mekar yang manis, Seolah-olah mereka tidak pernah tahu bahwa dalam dunia ini ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, Sehingga orang-orang yang melihatnya pun melupakan penderitaan, Mendadak matanya menatap Kipin Jan, Tanya-tanya tapi kenapa Tiong mengatakan siya Ong ya kami yang menculik mereka kemari Kipin Jan juga dibuat bengong, Tanpa sadar dia pun mengelus hidungnya, Tanya-tanya memangnya bukan sudah tentu bukan, Mereka bertiga adalah tamu-tamu siya Ong ya yang terhormat dan teragung, Malah boleh dikata hubungan mereka begitu akrab dan intim sekali, Mereka berempas sampai tidur pun berat berpisah, Entah berapa banyak persoalan yang selalu mereka bicarakan, Semua orang kembali melongo mendengar kata-katanya terakhir ini, Coh Liu Hyang, Kipin Jan dan Oh Tihua bertiga jadi saling pandang, Sepatah kata pun tak bersuara, Sesaat kemudian baru Oh Tihua bersuara katamu mereka sering tidur bersama ya, Boleh dikata keluar satu kereta, tidur satu pembaringan, Oh Tihua angkat pundak sambil menghela nafas, Katanya kepada Coh Liu Hyang agaknya siya Ong ya ini cukup pintar dan tinggi ilmunya, Terasa getir tenggorokan Coh Liu Hyang, Tak tahu apa yang harus dikatakan, Tiba-tiba Pipop Kongcu menyeletuk bertanya siya Ong ya kalian sebetulnya laki atau perempuan, Agaknya si jambang bauk melengat, Sahutnya tertawa geli sudah tentu perempuan, Cuma lo Ong ya tidak punya putra, Maka sejak kecil diabi dan dani seperti anak laki-laki, Kita pun diperintahkan untuk memanggil siya Ong ya, Masakah maling romantis belum tahu malah Coh Liu Hyang hanya menggosok hidungnya semakin keras, Oh Tihua tak tahan terloroh-loroh, Cuma rona muka Pipop Kongcu yang murung dan jelek kelihatannya, Katanya sambil melotot kepada Coh Liu Hyang agaknya tidak sedikit orang yang memperhatikan dirimu XXX angin badai meniup kencang di luar perkemahan laksana mengiris kulit, Di dalam kemah sebaliknya terasa hangat nyaman seperti dalam musim semi, Ditambah bebauan harumnya daging panggang dan arak susu kambing, Boleh dikata Oh Tihua sudah menghilangkan kerisauan hatinya, Tapi Coh Liu Hyang sebaliknya tidak seriang itu, Terasa olehnya persoalan justru semakin rumit semakin banyak dan berbelit-belit, Cukup lama sudah Kipinjan mengawasinya, Tak tahan dia lantas berkata sebetulnya apakah yang telah terjadi? Apa sekarang sudah kau bikin jelas aku masih belum begitu paham, Sahut Coh Liu Hyang tertawa getir, Oh Tihua tertawa, katanya lebih baik kau mulai lagi dari depan lalu satu persatu menganalisa sampai kejadian hari ini, Nah mulailah kau bercerita supaya kita beramai ikut menyelesaikan persoalan ini, Kejadian ini dimulai waktu aku minta mutiara hitam memberitahu kepada Yong Ji supaya lekas dia pulang, Karena pada waktu itu aku sendiri sembarang waktu kemungkinan mengalami bahaya, Sesungguhnya tak punya tenaga untuk melindunginya lagi, Demikian Coh Liu Hyang mulai membuka cerita, Agaknya bukan saja mutiara hitam itu menyampaikan pesanmu, Malah dia sendiri yang mengantar Yong Ji pulang, Alok Oh Tihua tertawa sepanjang jalan, Kedua orang bicara punya bicara, Belakangan lantas menjadi teman baik, Gelagatnya memang begitulah hujar Coh Liu Hyang, Tapi kera bagaimana mutiara hitam itu bisa memujuk Yang Ji bertiga, Sehingga mereka mau ikut dia keluar perbatasan sini? Apapula tujuannya dia berbuat demikian? Memangnya hanya ingin supaya kau gugut dan kebingungan disinilah titik persoalan yang tidak bisa kupahami, Biasanya Yang Ji bertiga amat menuruti kata, Tiput Kongcu tiba-tiba tertawa dingin, Jengeknya kalau kau selalu ngelayap di luaran, Sebaliknya mereka selalu berada di rumah menunggu kau oleh karena itu kau lantas beranggapan adalah pantas kalau mereka selalu mengganggumu di rumah, Benar tidak sebetulnya mereka memang tiada sesuatu tujuan untuk kemana-mana, Dari mana kau bisa tahu bila mereka tidak punya sesuatu tujuan berpergian? Seumpama mereka adalah anjing penjara rumahmu, Ada kalanya juga mereka akan mondar-mandir di luaran mencari angin, Mencibir bibir pipop Kongcu melanjutkan dengan tertawa dingin pula, Kalau kau jadi Yang Ji, Tau kau begitu percaya kepada aku, Maka akan ku pikir suatu akal supaya kau gugut dan kebingungan, Sekali tempo, Aku sudah menunggumu puluhan kali, Malah mungkin sudah ratusan kali, Adalah pantas kalau kau harus menungguku sekali, Klak, Oh Tihua menepuk tangan katanya keras betul sekali, Isi hati perempuan memang hanya dipahami sesama perempuan, Jikalau kau membiarkan seorang perempuan tahu bahwa kau amat percaya kepadanya, Maka dia justru akan mencari akal berdaya upaya untuk mempermainkan atau menyiksa kau, Kalau toh dia sudah betul-betul tunduk lahir batin dan kepincut kepadamu, Namun toh dia tidak akan membiarkan kau tahu akan rahasia hatinya ini, Pipop Kongcu mencemoh lantaran perempuan, Kebanyakan sudah tahu bahwa laki-laki memang punya tulang ker, Seorang perempuan yang tergila-gila dan amat mencintai dirinya, Maka dia akan merasa perempuan itu tidak menarik hatinya lagi, Segera dia akan mencari perempuan lain, Oh ti, Hoa tertawa bergelak meski ucapanmu ini keterlaluan, Tapi bukan tiada artinya, Coh liuh yang meringis, Ujarnya kalau begitu, Bahwa mereka mau ikut mutiara hitam keluar perbatasan, Jadi maksudnya supaya aku gelisah dan kebingungan saya, Umpama mereka sebenarnya tiada maksud ini, Tapi karena hasutan mutiara hitam, Mau tidak mau mereka akhirnya terbujuk dan mau menurut, Tapi kenapa mutiara hitam mau membujuk mereka sampai mau pergi di samping, Pipop Kongcu mencibir pula, Ejeknya masakah kau belum paham akan hal ini ya, Aku tidak mengerti, Sahut Coh liuhi yang terus terang, Sengaja pipop Kongcu melengos ke arah lain, Ejeknya pula orang yang mulutnya suka bilang tidak mengerti, Dalam hati tentu sudah paham benar, Tapi aku benar-benar tidak mengerti, Walau dia tak tahu kalau mutiara hitam seorang perempuan, Tapi mutiara hitam tahu kalau dia seorang laki-laki, Benar tidak hal ini ku kira tak perlu disangsikan, Kecuali Indukra, Tiada seorang perempuan yang badannya tumbuh mulu begitu banyak seperti dia itu, Kata Oh Ti Hoa melucu, Tak tahan Pipop Kongcu tertawa geli, Tapi segera ia menarik muka pula, Katanya tertawa dingin orang seperti dia gagah dan tampan laki-laki yang romantis lagi, Berapa sih jumlahnya dalam dunia ini? Bukan mustahil sejak pertama kali bertemu mutiara hitam sudah kecantol kepadanya, Seperti menggelotok kulit telur diberikan kepadanya, Celaka adalah jago kita yang jadilah kontampan dan romantis ini justru bermain begitu buruk dan goblok sekali, Sedikit pun dia tidak tahu, Oh Ti Hoa ikut tertawa katanya bagi seorang gadis perawan, Bukan saja hal ini dianggapnya sebagai memandang rendah, Juga suatu penghinaan, Oleh karena itu bahwa gusarnya nona mutiara hitam, Lantas mencari akal untuk menghajar adat jago kita yang suka sok romantis itu, Bukan ditambah nona mutiara itu khawatir begitu berpisah, Selanjutnya ia tidak akan bisa bertemu lagi dengan pemuda pujaan hatinya itu, Tapi dengan apa yang ia lakukan tak usah khawatir orang takkan bergegas menyusul dan mencarinya, Lucu, Lucu menarik benar cerita ini, Seru Oh Ti Hoa bertepuk tangan pula, Coh Kong Cuma Sakahka sendiri tidak merasa lucu dan menarik, Coh Li Uji yang menarik muka, Sahutnya ji kalau lidahmu hendak putus, Itu baru leibah lucu dan menarik tentunya Kipinjan menghelana pas katanya bocah ya tetap bocah, Selamanya takkan tumbuh dewasa, Orang-orang gede punya pikiran hati apa, Selamanya ia tidak akan tahu tipop Kong Cu tertawa dingin kalian cuon-cuon gede ini punya isi hati apa, Silahkan beberkan supaya kami bisa tahu semula, Kukira pemberontakan yang terjadi di negeri Ku Iji, Adalah kerja mutiara hitam yang memimpinnya secara diam-diam, Oleh karena itu baru tahu akan hubunganku dengan setitik merah, Baru dia bisa mencari setitik merah dan mengundangnya kemari, Demikian Coh Li Uji yang utarakan pendapatnya, Kipinjan berkata kini kita sudah tahu bahwa mutiara hitam hak kekatnya tiada sangkut praut dengan peristiwa ini, Jadi pemimpin yang berada di belakang layar itu pasti Cio Ko An Im adanya, Tapi Cio Ko An Im care bagaimana bisa, Segera pipop Kong Cu menukas pula hanya itu saja kah isi hati tuon-tuon gede, Menurut pendapatku, Bahwasannya persoalan ini sangat sederhana, Anak umur tiga tahun pun bisa menebaknya dengan jitu, Coh Li Uji yang dan Kipinjan diam-diam saja, Pipop Kong Cu lantas meneruskan tiga orang, Tiga orang sanak Coh Li Uji yang diboyong kemari oleh mutiara hitam, Tentunya seluruh anak buahnya sudah tahu, Orang banyak mulut pun suka iseng, Tidak sedikit pula anak buah Cio Ko An Im yang tersebar di mana-mana sebagai matumata, Sudah tentu hal ini cepat sekali sudah dapat didengar olehnya, Maka dia lantas melakukan suatu sulapan kecilan saja, Supaya Coh Li Uji yang menyangka ketiga nona itu berasa digenggamannya, Oleh karena itu pemuda kita yang romantis ini mana berani banyak tingkah? Kipinjan melirik kepada Coh Li Uji yang, Katanya tertawa getir tak nyana banyak urusan yang sukar dan berbelit-belit, Cukup dibeber oleh anak kecil saja, Urusan jadi mudah, gampang dan sederhana sekali persoalannya, Tipup Kong Chu tidak perdulikan olok-oloknya, Katanya lebih lanjut tapi dia masih kuatir Coh Li Uji yang tidak percaya, Maka dia lantas undang setitik merah kemari. Kalian cuan-cuan gede yang banyak akal dan melihatnya ini pikir pulang pergi, Akhirnya yakin bahwa mutiara hitam saja satu-satunya orang yang tahu hubungan antara Coh Li Uji yang dengan setitik merah, Oleh karena itu cuan-cuan gede lantas beranggapan bahwa mutiara hitamlah orang yang berada di belakang layar mengatur dan menjadikan peristiwa ini melibatkan kalian, Sudah tentu kalian pun beranggapan bahwa nonasoh bertiga pun terjatuh ke tangan Cio Kuan Im, Oleh karena itu, kalian lantas terjeblos semakin dalam kedalam muslihat dan perangkap yang sudah mereka atur, Melihat Coh Li Uji yang dan Ki Pinjan sama melongot, Tak tahan Pipup Kong Chu tertawa geli dengan riang dan kesenangan, Katanya coba kalian pikir, Bukankah hamat sederhana persoalan ini? Soalnya otak kalian saja yang terlalu pintar dan menilai persoalan terlalu tinggi dan berbelit-belit, Suka unjuk kepintaran sehingga urusan berlarut-larut, Maka urusan yang sebetulnya sederhana dan dapat dipecahkan, Malah semakin ruwet dan tak terpecahkan oleh kalian, Coh Li Uji yang menyengir ujarnya jadi menurut apa yang kau uraikan ini, Pasti ada orang lain pula yang mengetahui akan hubunganku dengan setitik merah, Oleh karena itu baru dia bisa memperalat setitik merah untuk memancing aku, Begitu maksudmu bukan baru sekarang kau mulai sadar, Ujar Pipup Kong Chu Coh Li Uji yang mengerut kening pula, Katanya takpi yang tahu hubunganku dengan setitik merah, Kecuali mutiara hitam yang lain-lain sudah mati Pipup Kong Chu menjengek dingin berhadapan dengan maling romantis, Orang mati pun bisa hidup kembali, Kata-kata ini sebetulnya cuma mau memancing kemarahan Coh Li Uji yang saja, Tapi mendengar kata-katanya Coh Li Uji yang, Justru tersentak sadarlah sana ulu hatinya terhujam anak panah, Seketika dia berjingkrak bangun, Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda yang riuh dan kencang, Tanah pasir di gun pasir cukup empuk, Maka waktu mereka mendengar derap kaki kuda yang ramai mendatangi ini, Jaraknya kira-kira tinggal puluhan langkah saja dan sekejap saja sudah tiba dan berhenti, Disusul suara sorak-sorai sambutan gembira dari orang banyak, Agaknya pendatang mempunyai kedudukan tinggi yang dihormati, Maka padang pasir yang semula tenang dan sunyi ini, Sekejap ini berubah jadi suasana riang gembira dan ribut dari pahlawan-pahlawan gun pasir itu, Mencorong terang biji matcoh tihoa, Katanya girang mungkinkah mutiara hitam yang telah datang belum habis kata-katanya, Coh liui yang sudah berlari keluar kemah. Tampak di tengah-tengah lapangan sana memang terdapat tiga ekor kuda, Pelanannya belum dilucuti, Badannya kotor oleh debu pasir. Ketiga ekor ini boleh dibilang terhitung kuda pilihan yang tiada bandingannya di padang pasir ini, Tapi saking letihnya ketiganya sama roboh lemas dengan napas sengal, Mulut berbuih lagi, Boleh dikata hampir saja mati hidup-hidup kehabisan tenaga. Pahlawan-pahlawan gun pasir atau kafilah umumnya paling mengharga Dan pandang kuda-kuda jempolan lebih berharga daripada jiwa sendiri, Tapi sekarang tiada seorang pun yang sempat mengurus ketiga ekor kuda ini. Malah sebuah kemah yang berada di sebelah timur sana sedang dirubung orang banyak, Sikap mereka amat senang dan bergairah, Terang ketiga penunggang kuda yang baru datang itu kini sudah mereka song-song masuk ke dalam kemah. Baru saja Oh Ti Hoa mengikuti Chow Liuhi yang keluar hendak memburu ke sana, Seseorang tahu-tahu sudah melihat mereka dan lekas memburu menghampiri, Katanya membungkukan badan dengan seri tawa teman-teman Kongcu yang empat orang itu, Kami sudah memberikan tempat yang layak dan pengobatan yang baik. Mereka kini sedang istirahat. Soalnya tiba-tiba kita kedatangan tamu dari jauh, Maka Chiangkun tak bisa mengiringi Kongcu minum arak, Harap Kongcu suka maklum dan maaf empat orang yang dimaksud adalah Kibuyong, Setitik merah yang luka dan Liuyan Hwei serta Suhengnya Chokto, Sedang Chiangkun yang ia maksudkan ialah si jambang bauk itu. Tak tahan Oh Ti Hoa bertanya jadi kalian kedatangan tamu dari jauh, Entah siapakah tamu kalian itu orang itu unjuk tawa pula sahutnya mungkin Kongcu tak akan mengenal-akan mengenal mereka, Oh sebetulnya kalau mau dikatakan mereka tak terhitung sebagai tamu, Anggaplah sebagai langganan kita beramai, Apa? Langganan Oh Ti Hoa menegas tak mengerti. Sejak loong ia mangkat, kehidupan kita beramai boleh dikata menjadi persoalan besar, Demi hidup kami terpaksa mencari obyakan sekenanya, Untuk mempertahankan keadaan yang sudah tidak stabil ini, Oh Ti Hoa jadi ketarik, katanya tertawa entah siapakah langganan kalian itu? Tugas apa pula yang mereka berikan kepada kalian? Tugas kita tidak ubahnya seperti para piausu yang melindungi barang-barang ekspedisi di Tionggoan, Kali ini kami pun bertugas menyelesaikan sesuatu urusan kecil saja, Malah dua hari yang lalu sudah kami bereskan dengan baik, Oh Ti Hoa masih ingin tanya tapi Coh Liuhi yang sudah melihat romen muka orang ini sudah rada kurang senang, Segera ia tarik Oh Ti Hoa katanya tertawa kalau begitu silahkan saudara lekas melayani tamu itu, Kami sih cukup mampu mengurus diri sendiri, Setiba di dalam kemahnya sendiri mulut Oh Ti Hoa masih mengoceh pakaruan kita ini adalah teman siya Ong yang mereka, Tapi mereka pandang ketiga tamu itu jauh lebih penting dari kita, Memangnya siapakah ketiga orang ini? Coh Liuhi yang tertawa, Sahutnya orang macam apa mereka itu, Apa sih sangkut pautnya dengan kita mulutnya berkata demikian, Namun dalam hati dia pun sedang merasa keheranan, Dimanapun, Kuda-kuda jempolan seperti ketiga ekor yang roboh keletihan itu jarang didapat, Tapi ketiga orang itu seolah-olah tidak sayang dan tidak memperhatikannya pula, Mereka tak merasa sayang bila ketiga ekor kuda itu mati, Mereka pun punya urusan penting apa, Begitu gugup dan tergesa-gesa menyusul kemari dan lagi dia menyewa tenagasi jambang bauk yang merupakan bukan orang sembelarangan di padang pasir ini, Tentunya memberikan imbalan yang bukan kecil artinya, Tarti yang tinggi dari sesuatu tugas yang tinggi pula, Tentunya menyelesaikan suatu tugas penting yang tinggi dan besar sekali artinya, Lalu tugas rahasia apakah yang mereka lakukan? Kenapa harus dirahasiakan sedemikian ruah? Ingin Chowliuhi yang kemukakan pertanyaan-pertanyaan ini, Tapi Kipingian agaknya sudah merabah apa-apa yang sedang dia pikirkan, Mereka berpandangan sebentar, Kipingian mendadak bicara biar aku pergi menjenguk sekitik merah, Lebih baik kau hati-hati sedikit, Chowliuhi yang segera memberi peringatan, Pergi menjenguk sekitik merah, Kenapa harus hati-hati? Berkilat metoh T. Hoa, Timbrungnya aku pun mau pergi menjenguknya, Tak perlu kau banyak perhatian, Silahkan kau minum arakmu saja di sini dengan tegas Kipingian menolak. Mendadak Oh T. Hoa tergelap-gelap katanya, Kalian tak usah kelabungi aku, Dengan kalian aku sudah bersahabat 2-30 tahun, Melihat tindak tanduk kalian yang sembunyi-sembunyi ini, Memangnya aku tak bisa merabah kalian sedang merencanakan sesuatu, Slihat apa Chowliuhi yang mengawasi Kipingian dengan tersenyum getir, Katanya urusan apapun orang-orang gede bisa mengelabui anak-anak kecil, Tapi kalau ingin pergi main-main jangan harap kau bisa ngapusinya, Begitu kau keluar munduk-munduk tentu jejakmu sudah kenangan, Kontan dia lantas merengek-rengek mau ikut sampai kau kewalahan dan membawanya juga, Pipup Kongcu cekik ikan geli, Katanya siapa nyana belum lagi menjadi bapak ternyata sudah punya pengalaman mengembong anak-anak. Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar derap kaki kuda pula. Kali ini suaranya gemuruh seperti guntur menggelegar terang yang datang kali ini, Sedikitnya ada 500 penunggang kuda, Jelas karena melihat perkemahan di sini, Maka derap kaki kuda rada diperlambat, Tapi cepat sekali mereka sudah mendatangi semakin dekat, Barisan segera terbagi menjadi dua sayap ke kanan-kiri dengan formasi mengurung, Agaknya rombongan si jambang bauk hendak dikepung. Berkata Kipingan dengan suara berat Mungkinkah rombongan besar ini mengejar tiga orang tadi benar, Tim Brungcoh Liuhiang. Tak segan-segan mereka bikin kuda baik sampai keletihan hampir mati, Kiranya mereka sedang melarikan diri dari kejaran besar-besaran ini, Belum lagi mereka bicara habisoh, Tihua sudah mendahului menerjang keluar. Dilihatnya anak buah si jambang bauk sudah berdiri jajar siap tempur Dengan memasang busur dan anak panah, Golok dan tombak sudah siap dan siaga, Debu menguning membumbung tinggi mengotori angkasa, Derap tapal kuda akhirnya berhenti. Eh bakal berkelahi kenapa si jambang bauk tidak undang kami. Memangnya dia pandang ringan kita kata Oh Tihua. Masakah dia tahu kalau kau ini suka mencampuri urusan orang lain jengeki pinjan dingin?